Intro Inna hamdalillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiru Wa na'udzubillah min syurur diampusina wa min sayi'ati amalina Ma'ayahdillah falamudillah lah Wa ma'ayudlilhu falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladila nabiya ba'dah Amma ba'd Pengirsa yang dirahmati Allah Pertama-tama puji dan syukur Mari kita sama-sama sampaikan ke adat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua Dan alhamdulillah usia kita Sudah kembali masuk pada bulan Ramadan yang dimuliakan ini Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Kutum dengan judul Ciri-ciri orang yang soleh Setelah kita membicarakan atau mendengar kalimat soleh Pasti pemikiran kita bakal terbawa Dan bakal membayangkan seorang sosok manusia yang alim Sosok manusia yang takwa Sosok manusia yang hebat dalam ibadahnya Sehingga gambaran bagi kita selaku manusia Orang yang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah Orang yang selalu taat kepada Allah Dan bertawahir kepada Allah Lisannya selalu berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ternyata pemahaman itu tidak juga salah Karena Allah pun dalam Al-Quran Dalam surat Al-Imran ayat 113 dan 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lai susawa ummin ahlil kitab Ummatun ka'imah Jadi dalam ayat itu Allah menjelaskan Kriteria orang soleh yang pertama adalah Ummatun ka'imah Umat yang istiqomah Umat yang istiqomah itu adalah umat yang taat Untuk menjalankan syariat Islam Umat yang selalu konsisten Untuk menjalankan sunnah Rasulullah Umat yang selalu istiqomah dan konsisten juga Dalam melaksanakan berbagai ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Baik dalam bentuk akidah Baik dalam bentuk muamalah Maupun dalam bentuk ibadah Maka keistiqomahan bagi seorang muslim Menjadi keharusan dan kewajiban Karena bagaimanapun Istiqomah dalam menjalankan syariat agama Merupakan salah satu ciri dan karakter orang-orang yang soleh Maka tidak salah Apabila orang yang soleh itu yang punya ciri yang pertama adalah Orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat Islam Kemudian yang kedua Ya celuna ayatillah Ciri orang yang soleh itu adalah orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah Para ulama membagi dua kategori ayat Allah Ada ayat Allah yang berupa Kauniyah Ada juga ayat Allah yang berupa Kur'annya Ayat Allah yang berupa Kauniyah Adalah ayat Allah Yang berhubungan dengan alam semesta Tempat kita berpijak Tempat kita tinggal Dan tempat kita untuk meninggalkannya Ayat Kauniyah diciptakan oleh Allah Untuk menjadi bekal fisik bagi manusia Dan segenap makhluk yang ada di muka bumi ini Dan ayat Kauniyah adalah ayat Yang merupakan rezeki yang tidak terhingga Yang diberikan Allah kepada makhluknya Sedangkan ayat Qur'annya Adalah ayat yang mengatur Kehidupan manusia Dari segi hukum dan tata sosial kemanusiaan Karena manusia perlu diatur oleh Qur'an Disebabkan manusia adalah makhluk yang sangat berbeda Dengan makhluk-makhluk yang lain Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa Dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain Manusia adalah makhluk yang punya kecerdasan Di atas rata-rata kecerdasan makhluk-makhluk yang lain Maka aturan perlu ditetapkan Dengan bentuk Qur'an Bentuk tulisan Dan bentuk wahyu Allah Sebab bagi makhluk-makhluk Di luar manusia Cukup diatur dengan sunatullah Pemirsa yang diatur Allah Bahwa orang yang sholat itulah Yacluna ayatila Orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah Kita sering membaca ayat-ayat Allah Yang berupa kauniyah Membaca batu bisa jadi semen Membaca gunung bisa jadi pasir Dan sebagainya Tapi ternyata tidak mampu diimbangi Dengan membaca ayat Allah yang berupa ayat Qur'annya Padahal ayat Qur'annya adalah ayat yang mampu merubah dan mengubah diri seseorang Dari jelek menjadi baik Dari orang itu tidak takwa menjadi takwa Orang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu Karena ayat Qur'annya adalah ayat cahaya ilahiyah Yang mampu menerangi bukan hanya cara berpikir dan cakrawal berpikir seseorang Tapi Allah bakal mampu menerangi dengan Qur'an tersebut hati seseorang Apa bunanya seseorang punya jabatan tinggi Harta benda yang banyak Apabila hatinya mati dari kasih sayang Dan kasih sayang itu lahir bukan karena pergaulan Tapi sayang lahir adalah dari karunia Allah Tetkala seseorang melakukan kajian terhadap ayat-ayat Qur'annya Kemudian Yang ketiga Ciri orang yang sholat itu Adalah orang-orang yang suka bangun malam Untuk melaksanakan sholat malam Pemirsa yang daripada Allah Tidak semua orang yang mampu bangun malam Mampu mengerjakan sholat malam Banyak orang yang bangun malam Tapi tidak mampu mengerjakan sholat malam Karena sholat malam adalah sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang Muslim Padahal Allah SWT telah menyediakan di malam hari itu dalam Qur'an Allah berfirman Di saat-saat sahur Allah membuka pengampunan bagi orang-orang yang bertobat Maka hanya orang-orang terpilih lah Hanya orang-orang yang akan bertobat lah Yang mereka mampu untuk bangun malam Bahkan sepertiga malam Untuk melaksanakan sholat malam Maka pembentukan karakter manusia Bakal dibentuk Tadkala dia mampu bangun malam Bertakurum kepada Allah Dan mendekatan dari kepada Allah Maka ana alilwahum yastudun Adalah warisan ideologi Warisan ibadah Warisan pendekatan takurum kepada Allah Yang diwariskan oleh para nabi Kemudian para sohabat Para tabiin Sampai para pejuang Dan akhirnya kepada kita semua Jangan pernah kita menganggap enteng untuk sholat malam Karena sholat malam itu cukup berat Bagi orang-orang yang tidak biasa Coba bayangkan saja Tadkala musim bola Banyak orang bangun jam 3 Hanya untuk menonton bola Tapi tidak ada orang Yang merencanakan dari awal bangun jam 3 Untuk melaksana sholat malam Maka hanya orang-orang yang berani Orang-orang yang istiqomah Orang-orang yang takwa saja Yang mereka mampu untuk melaksanakan sholat malam Jadi Orang yang sholat itu adalah Orang yang ana alilwahum yastudun Kemudian Yang keempat Orang yang sholat itu adalah orang Yang yu'minu nabillahi wa yaumil akhir Adalah orang yang Beriman kepada Allah dan hari akhir Ketika kita membaca yu'minu nabillahi Maka kalimat tersebut Suka disambungkan dengan kalimat Wa yaumil akhir Kenapa demikian? Karena ketika orang beriman kepada Allah Maka bersifatnya abstrak Sama ketika orang beriman kepada yaumil akhir pun abstrak Ketika orang percaya Adanya makhluk Maka orang bakal melihat bentuk fisik makhluk Tapi ketika orang harus percaya adanya Allah Maka orang tidak akan mampu untuk melihat adanya Allah Ketika seseorang tidak mampu dibuktikan adanya Allah secara fisik Maka pendekatannya bukan pendekatan Bukan pendekatan yang bersifatnya nisbi Tapi pendekatannya sudah pendekatan ideologi Ketika pendekatan ideologi berarti pendekatan tawhid Maka ketika pendekatan tawhid itu Ngerti tidak ngerti Paham tidak paham Itu harus diterima dengan keikhlasan dan keimanan Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk Tidak mungkin akan mengetahui khaliknya Kewajiban kita selaku hamba Allah Tentu saja dituntut untuk beriman saja kepada Allah Tidak perlu berpikir adanya Allah di mana Dan bentuk fisik Allah seperti apa Karena terkala kita berpikir dengan jalan filsafat Hal semacam itu dibongkar sampai akar-akarnya Bukanlah menjadikan seseorang itu lebih iman dan lebih taqwa Tapi bakal menjadikan orang tersebut lebih kufur dan lebih sasar Dalam pemahaman konsep ketuhanan Maka untuk itu Allah dan Rasulullah telah menjelaskan Silakan kalian bertapakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Tapi janganlah kalian bertapakur terhadap dat Allah Artinya ciptaan Allah perlu kita tafakuri Untuk meningkatkan keimanan, pengetahuan, dan ilmu yang dimiliki oleh kita Tapi yang disebut dat Allah itu tidak perlu dipikirkan oleh kita Karena kita sebagai makhluk tidak mungkin Untuk menirkan orang atau makhluk yang menciptakannya Kemudian yang kelima Ciri orang yang solek itu adalah Orang yang Orang yang selalu berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan Itu artinya berlomba Siapa yang cepat itu yang dapat Dalam mengerjakan kebaikan Janganlah kita berpikir dua kali Karena kesempatan seseorang Untuk mengerjakan kebaikan itu Hanya terjadi satu kali Allah tidak mungkin memberikan Kebaikan dan kesempatan untuk mengerjakan kebaikan kepada kita Itu dua kali Karena pengerjaan kebaikan itu selalu berhubungan Dengan waktu dan berpacu dengan waktu Ketika seseorang berpacu dengan waktu Maka hanya itulah kesempatan mengerjakan oleh Allah kepada kita Contoh misalkan Hari ini kita melaksanakan sholat qobla dhuhur Kemudian karena kita sibuk Tidak pernah mengerjakan sholat qobla dhuhur Dilewat saja Terus kita sholat dhuhur Dan kemudian setelah sholat dhuhur Kita pun langsung pergi keluar Karena sibuk pekerjaan Esok hari adhuhur ada Kita mengerjakan sholat dhuhur Sebelum sholat dhuhur Diawali dulu dengan sholat ba'da dan qobla dhuhur Ketika qobla dilaksanakan oleh kita Bukan qobla yang kemarin Tapi qobla yang sekarang Yang kemarin sudah terlewat Artinya kesempatan berbuat baik untuk hari kemarin Mengerjakan qobla dan bakdak dhuhur itu sudah terlewat Karena yang hari ini Yang dikerjakan oleh kita itu bukan dhuhur yang kemarin Dhuhurnya tetap seperti itu Tapi waktunya berbeda Itu menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengerjakan kebaikan Itu hanya satu kali Allah berikan kepada kita Maka orang yang sholat itu adalah Orang yang mampu berlomba-lomba Dan selalu bersatu untuk mengerjakan kebaikan Dan yang keenam Yang terakhir Orang yang sholat itu adalah Orang yang tak muru nabil makru Watan hauna ani munkar Tak muru nabil makru Kalimat perintah untuk mengerjakan kebaikan Saya kira semua orang bakal mampu Untuk memerintahkan kebaikan Siapapun tanpa kecuali Yaitu orang biasa atau usan kiai Ulama atau bukan Bakal mampu Tapi yang persoalan adalah Watan hauna ani munkar Pencegahan secara preventif terhadap kemunkaran Kemaksiatan jarang orang yang bisa Kenapa demikian? Karena untuk memerintahkan itu kan tidak otomatis jadi sanksi hukum Tapi ketika ada pencegahan Itu harus ada sanksi hukum Makanya ketika seseorang memerintahkan untuk kebajikan Untuk kebaikan semua orang bakal mampu dan bisa Tapi ketika orang itu untuk mencegah dari kemaksiatan Mencegah dari perbuatan-perbuatan Yang memang menabrak norma Dan hukum baik, hukum negatif maupun hukum positif Maka hal itu bukan hanya dikerjakan oleh para ulama, para ustad Tapi semua komponen masyarakat itu harus bersama-sama Karena untuk mencegah itu Lebih sulit ketimbang untuk memerintah Untuk perintah cukup satu orang Tapi untuk pencegahan Harus melibatkan semua kekuatan masyarakat Bukan hanya di kalangan para agamawan saja Tapi dituntut juga di kalangan birokrat Termasuk merasakan sendiri Itu harus mampu pencegahan Maka ketika kalimat Watan hauna ani munkar Dua kalimat tersebut Yang pertama mudah dilaksanakan Tapi yang kedua Itu sangat berat untuk dilaksanakan Karena pencegahan itu tidak bisa oleh sendiri Tapi harus melibatkan semua orang dan banyak pihak Pemirsa yang dirahmati Allah Barangkali itu saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bulan Ramadan ini adalah Bulan yang agung kita mendapat barokah Dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini Di akhirnya saja dengan ucapan Rabbana atina fid dunia hasanah Wafir akhirat hasanah Wa kina adha banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!